Makasih ya udah nonton. Semoga infonya ini bermanfaat buat kalian. Jadi jangan lupa buat like, komen, sama subscribe. Terima kasih. Hits tentang Amanda Manopo dan Arya Saloka. Yuk simak terus videonya sampai selesai. Namun sebelumnya untuk kalian yang baru bergabung di channel ini. Mari kita bangun channel ini bersama-sama dengan cara subscribe dan aktifkan notifikasinya. Agar kalian selalu mendapat update terbaru tentang kehidupan Amanda Manopo dan Arya Saloka serta seputar dunia selebriti di tanah air ini. Baru sekitar satu bulan sejak Dona mengundurkan diri, Amanda Manopo yang berperan sebagai Andin langsung membuat curahan hati. Amanda mengaku merindukan Dona yang disebutnya sebagai penulis asli ikatan cinta. Aku kangen sama mba Dona penulis IC yang asli, ujarnya melalui akun twitter pribadi at Amanda Manopo pada Sabtu, tanggal 19 Maret tahun 2022. Menurut Amanda, Dona telah membuat ikatan cinta penuh warna dan rasa. Yang membuat semua penuh dengan warna dan rasa, timpalnya. Amanda Manopo saat ini mencurahkan semua isi hanyinya perihal pekerjaannya di sinetron ikatan cinta. Hari-hari Amanda Manopo terasa galau teringat sengan kritikan pedas para penonton yang selalu melayang terhadap sinetron ikatan cinta yang ia lakoni. Beruntungnya, Arya Saloka sebagai lawan main Amanda Manopo itu mengerti apa yang sedang sirasakan Amanda. Kejenuhan, kekecewaan, dan semuanya kini sirasakan oleh Amanda Manopo. Sebagai rekan kerja di sinetron ikatan cinta, Arya Saloka tampaknya kini menenangkan Amanda Manopo. Arya Saloka datang untuk menghibur dan menenangkan Amanda Manopo agar supaya tidak melangkah lebih jauh lagi. Arya Saloka berharap Amanda Manopo tetap menjadi lawan mainnya di sinetron ikatan cinta itu. Lantas perlakuan manis Arya Saloka ketika di lokasi shitting ini menghebohkan para penggemar. Semua fans dibuat baper dengan cara Arya Saloka menenangkan Amanda Manopo itu. Pasalnya, sentuhan Arya Saloka pada Amanda Manopo dinilai berbeda dan tak seperti biasanya. Arya Saloka tampak mengelus pundak Amanda Manopo sembari menguatkan hatinya supaya tetap tenang. Mengetahui potingan tersebut viral si inatagram, akun bernama etzahro363 membeweikan komentar. Kalian berdua ngapain sih? Beneran saya baper meski ini dikuat scan ungkapnya. Adhanifah34 Manda dan Arya mau gimana pun bagi saya tetap cocok tiada duanya. Adwilda7655 Yang membuat penasaran lagi adalah, ikatan cinta yang dibintangi oleh Amanda Manopo dan Arya Saloka masih menjadi sinetron nomor satu di Indonesia. Meski masih menduduki posisi nomor satu di rating program televisi, ternyata rating ikatan cinta sudah turun jauh sejak episode awal penayangan. Saat ini, sari ikatan cinta hanya berkisar 30 sampai 40. Contohnya pada minggu, tanggal 27 Februari tahun 2022 rating dan sari ikatan cinta hanya 7,634,7. Padahal, di awal-awal penayangan, sinetron yang ditayangkan sejak tanggal 19 Oktober tahun 2020 ini kerap berhasil meraih sare hingga 50%. Masih penasaran dengan berita selanjutnya? Ikuti terus channel ini yang akan memberikan update terbaru tentang dunia selebriti serta jangan lupa tinggalkan komentar positifnya. Agar kalian selalu ikut mendukung untuk update video terbaru berikutnya dari Elza Gallery. Terima kasih telah menonton!